oke deh di video kali ini saya akan menjelaskan tutorial untuk view ipad ya di pubg mobile yang sekarang ini udah di blog atau tidak bisa diterapkan mampu file atau apapun di pubg mobile karena pihak krafton disini udah nge-fix terkait view ipad yang menggunakan file file itu kali ini kalian tidak perlu lagi menggunakan LADB prevent dan kalian juga tidak kalian perlu menggunakan resolusi langsung aja terlebih dahulu kalian harus menggunakan review debugging cek aja tutorial sebelumnya yang menggunakan Shizuku ya ada juga Shizuku ada juga yang tanpa Shizuku untuk kalian yang udah pernah ini udah pernah koneksi Shizuku kalian tinggal mencet start aja langsung pencet developer option masuk ke opsi developer Nah setelah itu kalian masuk di bagian air kabel yang lain ini kan udah koneksi Shizuku nya tinggal kembali-kembali Oke nungguin aja ini biar kabel terhubung udah ini di kabel terhubung ya tak lebih terhubung Wow misalnya tuh kalian buka jm toolsnya udah masuk ini aku pakai premium untuk premium kalian klik gini kalau mau premium ada yang 15.001 bulan 30.000 2 bulan yang di pojok kanan atas untuk premium setelah itu kalian klik tools di menu tools kalian memilih yang ini nih ubah resolusi layar baru ini ada terbaru ya dari developernya dari jm toolsnya nah disini nih nah ini kalian bisa ubah sendiri nih yang di tinggi pixel lebar pixel sini udah otomatis gitu resolusinya sama jm tools udah ngedetect udah ngedetect device brother-brother semua setelah itu kalian tinggal ubahin yang ini tinggi pixel minusnya layar kalian nanti ini kepotong gitu tapi view iPad nya dapat kalau kayakpun aku ini ya aku dari 2400 aku turunin ini jadi 1954 kalian bisa semisal kalian cari dulu gitu di Google pencarian device kalian berapa gitu tinggi pixelnya nih sama lebar pixel baru kalian masuk ke jm tools barunya tinggi ini kalian kurangin gitu kurangin berapa pixel misal kurangin 200 pengguna dari 2400 semisal gini 2400 ya aslinya punya aku terus brother-brother bisa kurangin tuh bisa kurangin jadi kita kurangin 200 jadi 2200 bisa jangan ngelebiin pokoknya ngelebiin setelah itu kalian kembali klik yang di bawah nih yang ingin terapkan setelah terapkan kalian restart HP kalian nah setelah itu kalian bisa disini juga untuk dapat view iPad nya lebih lebih aman kalian masuk di display rekomendasi yang ini nah disini ada iPhone 8 plus iPad aku saranin kalian pilih yang ini iPhone 8 plus setelah kalian terapkan setelah kalian kalian restart HP kalian restart HP nya baru tuh kalian login lagi lewat jm tools untuk ini menerapkan konfig-konfig nya ini untuk GFX custom ini ada settingan terbaru juga disini aku pakai ini resolusi 1280-720 yang super smooth ini enggak semua device ini ya eh support gas semua device support kalian pakai smooth aja semisal layar kalian putih kalian ganti smooth reset grafis dulu login yang biasa riset grafis baru release mode atau balance satu ini gini aja ya kalian Hai screenshot ini ini performance pakai seder optimasi jatuhnya Hai grafis pakai ini Hai super daya oke maka 62 PS untuk semua simsaka yang gak bisa ngerapin konfig atau aktif sahabra data kalian tindak ke primary ini iPad Pro Oke udah ada tambahan juga di ini ada Aiko ini ada yang baru Aiko terus M1 form M1 iPad nya coba ya ngebiaya Blaksa kan bisa ngebiaknya scroll-nya Ngebiaknya 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 nah ini ogn 45 screen kemana nih ini ada yang lebih baik kembali ini berikutnya for performance aku pakai yang ini sekarang tinggal screenshot aja nih aku brother baterai optimis aku nyalain biar awet baterainya udah udah semua pengganturan ini delete logger di HPnya tinggal terapkan deh ya terapkan yo brother ini setelah aku pakai itu ya resolusi di CM ini hasilnya udah kubah gitu agak lebar layarnya aku ini motong 400 dari tinggi pixel tuh aku turunin 400 jadi dari 2400 jadi 2000 jadi gini hasilnya kalian bisa coba-coba sendiri disitu kalian turunin 200 400 bebas pakai resolusi 18 juga bisa kita coba lagi ini ya kita tes di bedan latihan ini untuk settingannya grafis udah unlock ekstrim penuh warna unlock brother kita medan latihan gak perlu resolusi changer nah ini udah lebar nih layarnya aku sengaja gak pakai 8 plus soalnya di aku kekecilan kalau kalian mau kelihatan kakinya ya pakai itu yang 8 plus aku kurangin 400 ya jadinya kayak gini nih terus layar juga lebih ringan gitu lebih smooth kalau pakai settingan itu kalau resolusi diturunin resolusi diturunin layar jadi ringan banget nih smooth smooth warna nyet 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 nah jadi ringan banget nih spray jadi aman gak terlalu geter selamat menikmati selamat menikmati oke guys mantap Thank you guys Thank you der Oke gitu aja der Thank you Thank you